Wow Ular yang cantik sebetulnya ya Ular yang sangat cantik dan sebetulnya Ini ular yang luar biasa Ular yang Memiliki tubuh yang tidak panjang Namun Amati di tempat yang lebih terang Pake hook Oke Mengingat ular jibuk ini merupakan ular yang memang Sangat sulit ya Untuk bisa diprediksi Yang namanya Ini bisa Ini Jadi ketika sudah merasa Tersudut Atau terancam Ular jibuk sekalipun akan menjauh Ketika serangan mereka Tidak membuahkan hasil yang Bisa mengusir atau membunuh Atau mencelakai Lawannya Coba coba Tau-tau ada di bawah Tau-tau ada di bawah Tau-tau ada di bawah Jika ini Lihat Tau-tau sempurna dan nggak kelihatan sama sekali dengan tanah merahnya nyaruh banget tuh kita mundurin ini bisa buat kaya ini, ini mungkin nggak bisa dikait sih sebenarnya susah juga buat ngait nih oke, hu oke, ini dapat wow lihat teman-teman ular yang cantik sebetulnya ya ular yang sangat cantik dan sebetulnya ini ular yang luar biasa ular yang memiliki tubuh yang tidak panjang oke oke ya wow mengagetkan saya dan dia bener-bener agresif sekali terlihat sekali bahwa ini adalah ular yang memproteksi diri karena merasa terancam dan dia akan terus mencari tempat yang rimbun untuk dia sembunyi biasanya tempat favoritnya adalah tempat-tempat di sekitaran kayu kayak gini teman-teman eh kayu, lagian daun maksudnya tumpukan-tumpukan daun yang emang bisa membuat posisi tubuhnya bisa tidak terlihat dan kita akan membawa ke lubang seksas beberapa kali ini dan gular ini masih belum belum menyerah sama sekali teman-teman buat bisa kita amati bisa kita review itu wow jika di luar negeri sana itu memiliki piper-piper besar seperti rattlesnake kemudian gabon ya prik boostbuster yang ada di amazon ya boostbuster kan disini kita punya malayanti piper atau ular nah ini memiliki ciri-ciri biasanya rata-rata itu dijumpai dengan ukuran sekitar 30 hingga 60 cm dan maksimal panjangnya sebetulnya bisa sampai 1 meteran dan yang ini jika kita luruskan dalam artian kita coba tentangkan kuburnya dia memiliki panjang yang cukup panjang ya untuk ukuran rudostoma sebetulnya ini sekitar 70 lihat sih ada hampir 1 meter dan ini gular yang apa ya profesional untuk anatominya itu sebetulnya menurutku cukup baik nah cuma kalau kita amati di bagian sini ini ada kayak koreng ini kayak koreng ini ini bekas-bekas koreng dan ini fix cacing ini ini cacing ya udah ya jadi ini baru ganti kulit dia selesai ganti kulit dan ada beberapa spot di tubuhnya yang tidak mulus tidak halus jika dilihat dari mulai ujung kepala kalian amati teman-teman nah sampai ke bagian pertengahan sini ya ini ada kayak tekstur kulit yang kasar dan tidak sempurna mengelupasnya nah ini sampai ke deket ekor ini gagal shading dalam artian gagal shading itu adalah ada sesuatu hal yang membuat kulit lamanya tidak terkupas dengan bayi kenapa? nah ini ini yang terjadi karena luka atau karena memang kurangnya kelembapan atau suhu nah cuma kan kalau misalkan kurang terjaga kelembapan atau suhu di sini ini sudah ideal sekali untuk jenis rhodostoma mengingat kita juga keringetan di sini dan ini memang suhunya di sini agak cukup luar biasa ya di sini 31 derajat ternyata dan ini ideal sekali untuk jenis male anti-piper ini nah jika bukan karena faktor suhu berarti hitungannya ya balik lagi karena perhasil nah sekarang ini yang paling beresiko untuk mengecek adalah menangkap dan mengamati dengan cara diputang di sebuah tubuhnya karena kalau misalkan gitu jangan enggak enggak baik ya nggak boleh nah jadi kita raba gini cacing oh iya cacing ini iya iya cacing jangan ditiru ya percaya itu cacing kelihatan kok iya aduh iya cacing ini kenapa sih lo cat a karena doang karena doang terbentuk ah doang matok-matok setelah lo doang kan tadi matoknya kan gpp gunggu penggap gpp 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 Biasa nyelek. Gak boleh gitu. Galak banget kamu mau diperiksa juga. Nah ini temen-temen. Tuh, keliatan banget ya. Tadi aku udah rabak dan itu keberunjul. Kayak gergel-gergel gitu. Cuma kalau di kamera mungkin tidak terlalu terlihat ya. Benjolan-benjolannya. Mengingat gradasi warnanya sempurna banget. Dan kalau kena pantulan cahaya malah susah ya. Gua difokusin ke bagian-bagian luka-lukanya itu. Kan teksturnya gak rata ya. Benjol-benjol. Nah itu kalau kita bedah. Cacing dalamnya. Kayak garaga kemarin. Itu ukuran cacingnya gimana? Kecil. Gak kesehatan malah. Jadi dia itu kayak jerawat. Ngeselin ya isi jerawat. Cuma kalau jerawat ini kan dia kayak lemak ya. Nah kalau si cacing parasit kulitnya uler ini. Dia itu modelnya kayak lemak jerawat. Cuma di dalam si lemak itu. Kalau dipencet, itu keluar lagi kayak semacam rambut cuy. Bening gitu. Nah itu cacingnya gak ee. Nah A, kenapa ya setiap kali ketemu sama Rodostoma. Itu bentuk badannya itu kurus mbak. Kurus terus ya. Sebetulnya bukan kurus ya. Jadi emang postur badannya mereka ini kan lebih berbentuk segitiga ke atas. Dan motif mereka ini juga sama ya. Cenderung segitiga ya. Motif sama. Cenderung segitiga. Mereka ini ular yang sebetulnya memiliki kemampuan loncat yang sangat baik. Pelontar. Pelontar ya. Jadi mereka melontarkan tubuhnya ke depan. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Sancagarah. Ini sih kalau gue feeling gitu ya. Ini harusnya emang udah mewabah disini cacingnya. Ular-ular ini jadi zombie. Jadi inang. Jadi bukan inang ya. Jadi tempat cacing hidup dia makan tetap makan. Cuma untuk kelihatan nutrisinya jadi daging itu gak kelihatan sama sekali. Kamu liatkan sih. Jadi kayak kerni. Ya emang sih bentuk tubuhnya emang rata-rata idealnya jibuk ya segitiga ya. Cuma kan. Kalau dilihat dari sisi. Apa ya namanya ya. Dari sisi postur idealnya gak ideal ini. Ini kurus ini ular. Iya sih. Dan makanan gak mungkin disini kehabisan. Mulai dari tikus pohon. Gak satu buah kita lihat. Terus tanah juga. Ada beberapa bekas kotoran. Kutupai kan. Kutupai banyak kan. Bisa makan juga dia. Dan ukuran segera gini sih. Dia bisa makan apa aja disini. Eh. Bisa gitu ya. Bisa gitu ya. Gak tau kok bisa manuver ini ke belakang. Manuver ini bisa ke belakang loh. Ini juga mau kita bawa buat sampel gak sih? Boleh. Buat meliti aja nih. Dan kita amati sejauh mana ini ular bisa menyerap nutrisi dengan cacing di badannya kayak gini. Oke bener. Ya kan. Dikip aja dulu. Sampai berapa lama gitu ya. Iya. Gampang. 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 Bener gak? Jadi kita kasih makan. Kita eksperimen nih. Untuk ngeliti ini tempat. Sebetulnya apa yang terjadi disini. Sampai-sampai wabah cacing ini. Bisa sampai kemana-mana. Sampai ke garaga. Separahkah itu wabah cacing. Nah makanya teman-teman. Inilah alasan kenapa. Tempoh hari itu garaga kita tarik akhirnya untuk ke shelter lagi. Karena memang di program konservasi itu. Setahun setelah pelepasan memang hewan itu akan kita pantau dulu. Ya bisa gak bertahan di alam dengan baik. Atau kena penyakit atau enggak. Kalau kena penyakitnya kita tarik. Kita cari lagi tempat untuk pelepas liaran lainnya. Sampai kita salah gitu loh. Dalam artinya kita bertunjuk untuk pelestayan. Tapi malah kita gak melestani enak juga. Makanya gak sembarangan. Apalagi sekarang kan badan hukum kita jelas ya. Yayasan kita sekarang. Dan non profit teman-teman kebetulan. Cuma kalau untuk donasi belum dulu. Mengingat kita belum bikin rekeningnya. Baru kemarin. Putusan metri hukum dan HAMnya itu keluar. Tapi kita udah senang Yandra ya. Kita udah legal sekarang udah gak bodong. Tolong. Itu dibuka tasnya. Dibuka aja. Ya jadi kita gak biasa bawa kantongan teman-teman. Karena tujuannya juga kan kesini. Bukan untuk rescue. Jadi kita gak bawa box atau kantongan. Yang emang bisa kita manfaatkan untuk rescue sendiri. Jadi dengan kantongan yang emang ada aja. Kita bisa menangkan. Ular itu akan cenderung tenang ketika mereka ada di dalam tempat gelap teman-teman. Terutama di dalam tas atau kantongan. Posisinya Om Heru bilang nih. Kalau misalkan kamu bikin yang tenang itu di dalam kantong. Karena dia akan merasa tersendiri dan aman. Gitu. Tuh. Bukan di dalam karung ya. Kemarin Om Heru. Om Heru. Tuh. 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 Tuh.